Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita bertemu lagi akan saya sampaikan yaitu mengenai Satrio Pengiring Apa yang akan saya sampaikan yaitu judulnya Satrio Pengiring yang berkeliling Apa yang saya maksudkan disini Akan kita bahas yaitu mengenai kata berkeliling dulu Berkeliling adalah mengelilingi suatu tempat sehingga Kita mengetahui lebih banyak tentang tempat itu Suatu contoh misalnya Saya bertamu kepada paman saya Mengunjungi rumahnya Lalu hanya itu Namun ketika saya mengatakan saya mengunjungi rumah teman saya Paman saya Lalu saya berkeliling Itu akan menunjukkan saya mengetahui berapa kamarnya Berapa jendelanya Jendelanya, pintunya, lalu dimana dapurnya, dimana tempat kamar mandinya Itu kita tahu karena berkeliling Atau mengelilingi luarnya Misalnya apa yang ada di depan rumah, di samping kiri, di samping kanan, dan di belakang Sehingga saya lebih tahu mengenai rumah paman saya Karena saya berkeliling Lalu apa yang saya maksudkan Satrio pengiring berkeliling Satrio pengiring ini kemana berkelilingnya Tentu saja Satrio pengiring ini berkeliling ke seluruh Nusantara Dari Sabang Merauke Dia menjadi tahu mengenai Nusantara ini Menjadi lebih banyak tahu mengenai Nusantara ini Mengenai mungkin Mungkin ada misalnya Mungkin kebiasaannya Mungkin budayanya Itu karena dia berkeliling Lalu apa tujuan Satrio pengiring ini berkeliling Yang pertama Yang pertama adalah Dia Memperdalam Ilmu dan pengetahuannya Secara pribadi Ilmunya nanti diperdalam Pengetahuannya diperluas Sehingga Karena dia mengunjungi Saudara-saudaranya Yang di seluruh tanah air ini Dia mengetahui Apa tujuannya Yaitu setelah berkeliling Dia nanti akan Banyak bertemu dengan saudara-saudaranya Sehingga dia bisa Memperluas Pandangan hidupnya Memperluas Cakrawala kehidupannya Karena dia belajar Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya Oh saudaranya Ini kelebihannya apa Dia tahu Dia pahami Dia mengerti Nah disitu Dia akan Lebih Apa ya Arif Dalam Kehidupannya Lebih Arif Misalnya Nanti dia menjadi Pemimpin Karena Satya pengiring ini Tentu saja Nanti akan Menjadi Pemimpin Pengiring Nah Maksudnya Apa Karena dia Mengiringi Sang pemimpin Kalau pemimpinnya Menjadi pemimpin Yang tertinggi Dia mungkin Menjadi pembantunya Atau Menjadi Pemimpin Di Level yang di Bawahnya Itu Satya pengiring Oleh sebab itu Dia harus Memahami Mengenai Nusantara ini Mengenai Bagaimana Sifat-sifat Saudaranya Bagaimana Apa yang Dibutuhkan Oleh Saudara-saudaranya Di Nusantara ini Yang Diinginkan Apa Yang diperlukan Apa Sehingga Ketika dia Nanti menjadi Pemimpin Pengiring Dia Sangat Apa ya Istilahnya Sangat Baik Sekali Karena Dia Mengetahui Semua Apa Yang Ada Di Gairahnya Masih-masih Apalagi Ditambah Dengan Sifat Kesatrianya Sifat Yang Adil Sifat Yang Pemerani Sifat Yang Bijaksana Pokoknya Sifat Kesatria Oleh sebab itu Satria Pengiring Ini Pasti Akan Menjadi Pemimpin Pengiring Yang Baik Sekali Lalu Yang Selanjutnya Yaitu Apa Yaitu Satria Pengiring Menyebarkan Menyampaikan Apa Yang Menjadi Visi Misi Sang Pemimpin Sehingga Semua Bangsa Kesatria Nanti Tahu Apa Visi Mereka Ya Visi Misi Mereka Sehingga Semua Nanti Bangsa Kesatria Bisa Menjalankan Hidupnya Dengan Baik Karena Sama Visi Dan Misinya Satria Pengiring Ini Menyampaikan Apa Yang Disampaikan Sang Sang Pemimpin Sang Pencerah Sampaikan Karena Satria Pengiring Sudah Memahami Pemikiran Sang Pemimpin Dan Ini Dia Berkeliling Untuk Menyampaikan Untuk Menyebarkan Kepada Semua Yang Ditemui Bangsa Kesatria Dari Rakyat Jelata Sampai Kesatria Kesatria Pengiring Ini Nanti Sampai Lalu Karena Dia Berkeliling Menyampaikan Itu Lalu ada Komunikasi Ada Pembicaraan Pembicaraan Sehingga Disitu Nanti Akan Ada Persatuan Persatuan Dari Jiwa Persatuan Dari Pemikiran Kesatuan Seperti itu Akan Membuat Negeri Ini Menjadi Kuat Karena Satu Visi Satu Misi Visi Dari Bangsa Kesatria Bangsa Yang Memang Betul Betul Kuat Lahir Sehingga Negara Ini Menjadi Kuat Menjadi Besar Karena Bangsa Kesatria Sudah Bersatu Bersatu Membangun Negeri Saya Kira itu saja Hari ini Yang saya sampaikan Walaupun Ini sangat Ya apa ya Tidak Tertata rapi Ya Namun Saya Selalu Menyampaikan Saya mohon maaf Jika saya Di dalam menyampaikan Ini Banyak kekurangan Inilah Pemikiran Saya Pemikiran Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Si Pemikiran Kaku Tua om Sip selamat menikmati